Intro Peristiwa G30 SPKI tahun 1965 mengubah konfigurasi dalam jajaran Staff Umum Angkatan Darat atau SUAD Jenderal Soeharto yang baru naik tampu kekuasaan mengganti pejabat yang semula dipilih oleh Jenderal Yanni Mereka yang selamat dari peristiwa G30 SPKI semuanya dicopot dari jabatan Posisi Maizen Jamin Ginting sebagai asisten 2 digantikan oleh Maizen Sumitro yang semula menjabat Banglimambula Warman di Kalimantan Jamin sempat menjadi Infektor Jenderal Angkatan Darat namun tak lama Memasuki tahun 1970 pemerintah menugaskan Jamin untuk memenangkan pemilu Untuk itu Jamin membanggu jabatan ketua sekretariat bersama Golkar Fusa Jelang pemilu 1971 Jamin sampai turun ke tanah kelahirannya di Tanah Karo untuk bergambanya hasilnya Golkar menang mutlak di Sumatera Utara Jamin Ginting naik bangkat Letnan Jenderal dia juga terpilih menjadi anggota DPR dan duduk dalam komisi 2 merangkap ketua diskusi luar negeri Pada tanggal 22 Maret 1972 Presiden Soeharto melantik Jamin Ginting sebagai duta besar berkuasa penuh untuk Kanada Dalam lubuk hatinya Jamin tak menerima penempatan tugas baru jabatan non-militer ke luar negeri yang dekat dengan Kutub Utara Enggak suamiku menerima jabatan ini tetapi sebagai abdi negara yang mematuhinya Kebedahan hatinya dan rasa kecewanya yang menggunung dapat kurasakan tutur Likas tadikan istri Jamin Ginting Menurut Likas Jamin mendapat kesan bahwa dirinya disingkirkan pekerjaan diplomat bukanlah bidang Jamin yang lama sebagai prajurit tempur Dalam kejenuhannya Jamin mengatakan bahwa dia merasa terbuak Kesehatannya berperang serangsur menurun ditambah iklim Kanada yang kurang bersahabat Agar bisa kembali ke Indonesia Jamin mengutus istrinya ke Jakarta untuk menemui presiden Di depan pintu berangkatan bandara Ottawa Kanada Jamin Ginting mengecup istrinya Jenderal bintang tiga itu menitipkan sepucuk surat untuk disampaikan kepada penguasa order baru Isinya adalah permintaan Jamin supaya dipulangkan ke Indonesia Dia tak tahan menetap terus di Kanada yang dingin Hari itu tanggal 10 Oktober 1974 Menjadi percumpaan terakhir Jamin dan Likas Tiba di rumah presiden Likas diterima ibu negara Likas menceritakan kesehatan Jamin yang terganggu Dan mengharapkan presiden memanggilnya pulang ke Indonesia Rasanya tak sanggup suami saya melewati musim dingin di Kanada Ketelikas kepada tim seraya menyerahkan surat Jamin agar dibaca oleh presiden Tiga hari berselang, surat sampai di tangan presiden Presiden mengatakan telah memproses isi surat Jamin Dan meminta Likas menghubungi Menteri Sekretaris Negara Sudarmono Tiba di kantor Menteri Sekretaris Negara, tubuh Likas berketar lemas Sudarmono memperlihatkan disposisi presiden terhadap surat Jamin Isinya, tunggu saja kunjungan saya bulan Juli 1975 di Kanada Itu artinya permintaan Jamin ditolak Atau setidaknya masih harus menunggu hingga tahun depan Pada tanggal 23 Oktober 1974 Jamin Ginting Pejuang asal Tanah Karo Meninggal dunia di Otawa, Kanada Menurut mantan wakil kasat Legend Cahitiman Curyuha di Projo Jamin bukanlah bagian dari grup penguasa Orde Baru Dia menjelaskan Banyak perwira tinggi Angkatan Darat yang awalnya dipakai Orde Baru Bukan karena mereka cocok dengan penguasa Tapi karena ketidaksetujuannya yang tegas terhadap Nasakom dan PKI Saya suka dia dan sedih ketika dapat kabar Ia meninggal ketika jadi dubes di Kanada Kenang Cahitiman Tanggal 7 November tahun 2014 Presiden Jokowi Toto mengangkat Jamin Ginting Sebagai pahlawan nasional Indonesia Jamin Ginting punya andil cukup besar Dalam menghadapi pasukan Belanda Dan meredam pemberontakan persenjata di Sumatera Jamin Ginting yang merindukan tanah air Meninggal sebelum bisa pulang Jamin Ginting